Cera, baru snap. Wow. Panas. Permasalahan diawali saling sindir Natalia Hosela dengan Putri Delina di sosial media hingga akhirnya buntut dari permasalahan ini Natalia Hosela cerai dari Sule. Kini Putri Delina yang mencoba untuk diam diberi dukungan oleh keluarganya yaitu salah satunya Rizky Febian saat konser. Lagi jauh dari kata selesai pemerintahan dari keluarga Sule. Paskah Rizky Febian memberikan kekuatan kepada Putri Delina memberikan bahasa kalau dirinya bangga kepada Putri Delina karena sudah diam. Diam itu emas menurut Putri Delina dan juga Rizky Febian. Ini dia status Natalia Hosela di sosial media pribadinya yang di mata para netizen ini adalah sindiran untuk Rizky Febian dengan Putri Delina. Ya, Natalia Hosela membahas tentang Silent Is Cold. Disindir-sindir menurut Natalia Hosela nampaknya dirinya terlalu baik hingga sering dimanfaatkan dan dikecewakan. Namun nampaknya perlakuan Natalia Hosela ini dinilai oleh para netizen terlalu drama queen. Natalia Hosela malah dicibir para netizen. Kan mau cerai, ngapain masih ungkit-ungkit Sule dengan wanita lain. Natalia Hosela di mata para netizen kini disebut drama queen. Diam itu emas menurut Putri Delina dan juga Rizky Febian. Namun, paska Rizky Febian mengeluarkan pernyataan tersebut, nampaknya Natalia Hosela sedikit nampak tak terima. Natalia Hosela memberikan respons sinis di sosial media pribadinya. Seperti biasa, nampaknya Natalia Hosela lebih suka mengungkapkan semuanya di sosial media pribadinya. Sudah cukup lama tak bertemu dengan keluarga Sule lainnya, Natalia Hosela hanya berkomunikasi dengan Sule untuk masalah azam. Kini, Natalia Hosela kembali membuka masa lalunya di sosial media, kelukesannya di sosial media, hingga membongkar tentang perselingkuhan Sule dengan Rika di sosial media. Terima kasih telah menonton! Hei, anak gampang, anak ganteng nih kok bule banget sih namanya, bule banget ini ya? Masya Allah... Dia mau ini, mau izin Bunda. Apa? Mau izin, ketemu Aminan. Terima kasih telah menonton!